Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran biodiesel. Pada video kali ini akan dibahas mengenai bahan baku biodiesel minyak alga. Pada video yang lalu, sudah dibahas bahan baku biodiesel berupa highly refined edible vegetable oil, non-edible vegetable oil, dan low-cost feedstock. Pada video kali ini akan dibahas mengenai minyak alga sebagai bahan baku biodiesel. Generasi pertama biodiesel berasal dari bahan edible oil, yaitu minyak nabati yang dapat dikonsumsi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Untuk generasi kedua, biodiesel berasal dari non-edible oil, yaitu minyak dari tumbuhan yang tidak dapat dikonsumsi. Dibandingkan dengan bahan baku biodiesel generasi pertama dan kedua, bahan baku biodiesel generasi ketiga dari alga memiliki banyak keunggulan dibanding dengan bahan baku biodiesel dari generasi sebelumnya. Alga adalah sekumpulan organisme autotroph maupun heterotroph atau mixotroph yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Sebagian besar merupakan fototroph, yaitu memperoleh makanan dengan bantuan foton atau cahaya. Ada pula alga yang memperoleh nutrisi melalui kombinasi fototroph dengan osmotroph, yaitu memperoleh nutrisi dengan osmosis. Mizotroph, yaitu memperoleh nutrisi dengan menghisap sel lain. Dan pagotroph, yaitu memperoleh nutrisi dengan memangsa partikel. Ada dua jenis alga yang dapat digunakan sebagai bahan baku biodiesel, yaitu makroalga dan mikroalga. Makroalga dan mikroalga memiliki karakteristik masing-masing. Makroalga sering disebut rumput laut atau ganggang yang panjangnya dapat mencapai 60 meter, ukurannya lebih besar dari mikroalga. Fungsi tumbuhan ini adalah sebagai sumber makanan yang kaya protein, baik untuk organisme laut itu sendiri maupun manusia. Berdasarkan pigmentnya, makroalga terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ganggang coklat atau paeopaisiae, ganggang merah atau rhodopaisiae, dan ganggang hijau atau kloropaisiae. Susunan atau kandungan dari makroalga terdiri dari karbohidrat sebanyak kurang lebih 18% dry as free. Sisanya adalah protein kurang lebih 20% dan lipid kurang lebih 15%. Adanya lipid dalam makroalga dapat dijadikan biodiesel. Tidak banyak peneliti menggunakan makroalga sebagai bahan baku biodiesel karena kandungan lipidnya tidak terlalu tinggi. Karakteristik minyak makroalga adalah asam lemak poliansatretid dan higher heating value lebih rendah dibandingkan dengan minyak mikroalga. Minyak makroalga banyak dikonversi menjadi bioetanol, biobutanol, dan metana karena kandungan karbohidratnya tinggi. Selain untuk energi, turunan makroalga ialah kosmetik, obat-obatan, food additif, bioplastik, aquaculture, dan pencegahan polusi. Selanjutnya mari kita bahas mengenai bahan baku biodiesel dari mikroalga. Mikroalga adalah mikroorganisme bersel tunggal yang memiliki pigment dan dapat melakukan fotosintesis untuk memproduksi makanan dan oksigen. Ukurannya sangat beragam dari 1 hingga 50 mikrometer dengan bentuk yang bervariasi. Beberapa bentuk mikroalga yang sering dijumpai seperti bulat, oval, memanjang, dan menyerupai rantai. Mikroalga dapat ditemui hampir di semua tempat di bumi dan berperan penting dalam berbagai ekosistem. Ukuran mikroalga sangat kecil. Kandungan lipid dalam mikroalga sangat tinggi sekitar 40-80% berat kering. Yield minyak antara 20.000-80.000 liter per hektare per tahun setara 3-71 kali lipat yield minyak dari biomasa lain. Klasifikasi mikroalga yaitu, alga biru-hijau, cyanobacteria, diatom, bacillariopita, dan alga hijau, kloropita. Spesiesnya mencapai lebih dari 50.000. Tinggi rendahnya kadar lipid mikroalga tergantung kondisi lingkungan saat kultivasi berlangsung. Untuk menjadikannya biodiesel, alga diproses melalui beberapa tahap. Proses pertama, ekstraksi untuk memperoleh minyak dengan yield sebesar-besarnya melalui ekstraksi mekanik pakai mesin pres ekspeller, ekstraksi solven, ekstraksi superkritis, ekstraksi ultrasonic, ekstraksi ionik liquid, ekstraksi osmotik, dan proses hidrodermal. Setiap metode yang digunakan, menghasilkan yield berbeda. Proses selanjutnya adalah penghilangan puing sel, penghilangan solven, fraksinasi lipid, transesterifikasi, pemurnian pasca transesterifikasi, dan hasil akhirnya adalah biodiesel. Beberapa keunggulan biodiesel yang dibuat dari bahan baku minyak alga dibanding generasi sebelumnya adalah sebagai berikut. 1. Produktivitas alga yang lebih tinggi dibanding biomas lain 2. Pemanenan tanaman lain 3 bulan sampai 3 tahun, alga hanya 3 sampai 5 hari saja, karena pertumbuhannya cepat 3. Dapat tumbuh di berbagai lingkungan, di laut atau air tawar 4. Tidak berkompetisi dengan kebutuhan pangan dan lahan 5. Alga mampu menyerap CO2 lebih banyak Untuk 100 ton alga diperlukan 183 ton CO2 6. Dapat digunakan sebagai adsorben dalam wastewater treatment 7. Kultivasi alga tidak memerlukan pesticida atau herbicida 8. Produk samping biopolimer, protein, karbohidrat, sebagai pupuk, dan pakan ternak 9. Sebagian besar alga memiliki kandungan lipid cukup tinggi Pertanyaan untuk didiskusikan Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing bahan baku biodiesel dibandingkan dengan minyak alga? Jelaskan perbedaan antara makro alga dan mikro alga kaitannya dengan produksi biodiesel. Silakan diskusikan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati